Oke, konsep kendali software virtuologis pemain musik pada Soccer DAW ini bertujuan agar para musisi itu dapat melakukan sebuah proses perekaman musik dengan lebih mudah. Biasanya proses perekaman itu kan menggunakan drum beneran atau drum digital yang sangat besar dan tidak efisien. Sehingga dengan ini saya mencoba untuk membuat sebuah penelitian yang bisa memberikan solusi bahwa membuat musik tidak membutuhkan hati orang yang sangat besar, cukup dengan media seperti ini saja. Nah, kemudian dengan konsep, alat kendali ini adalah konsepnya bisa dimainkan secara virtual sehingga yang dibutuhkan hanya sebuah stick ini dan sensor yang diletakkan pada alas kaki sehingga bisa memainkan drum yang ada pada software. Berikut ini adalah demo dari alat ini. Pedal hi-hat ini berfungsi untuk mengganti pukulan hi-hat yang ada pada stick di sebelah kanan saya ini agar dapat berbunyi tos hi-hat. Sehingga kalau misalnya hi-hat ini saya tutup, maka dia akan mengganti bunyi, akan berubah bunyinya. Jika saya membuka LDR dan menangkap cahaya, maka bunyi yang dikeluarkan adalah bunyi yang lain. Ini persis seperti permainan drum pada sesungguhnya, di mana jika kita mengganti bunyi hi-hat, diperlukan pedal hi-hat yang membuka dan menutup seperti ini. Kemudian stick yang satu lagi ini akan membunyikan bunyi kit snare, seperti ini. Persis seperti drum asli, di mana para drummer tangan kirinya akan memainkan kit snare, dan yang kanan memainkan kit simbal. Sedangkan untuk kanan saya ini akan membunyikan bass pedal, seperti ini. Persis juga seperti drum sesungguhnya yang memainkan pedal drumnya dengan tangan. Cuma ada beberapa kekurangan dalam latihan ini, yaitu bunyi yang sangat sensitif dan masih belum terapresiasinya bunyinya dengan baik. Seperti bunyi hi-hat yang masih tidak sempurna seperti ini, itu akan menjadi perjalanan. Mungkin saya akan menyempurkan atanya saja. Terima kasih.